Oh alah ternyata harus seperti ini toh supaya fitur es pinjam by shopee nya langsung muncul Halo teman-teman assalamualaikum gimana kabarnya semoga hari ini kalian dalam keadaan baik ya dan selalu dilancarkan rezekinya amin nah di video saya kali ini teman-teman saya ingin berbagi sesuai dengan pengalaman saya sendiri ya cara cepat atau cara mudah memunculkan fitur es pinjam by shopee supaya kalian bisa melakukan pinjaman tunai limit hingga 12 juta rupiah langsung dari aplikasi shopee guys tapi tidak semua pengguna shopee memiliki atau mendapatkan fitur es pinjam ini ya nah di video ini saya akan coba jelaskan cara cepat memunculkan fitur es pinjam by shopee sesuai dengan pengalaman pribadi teman-teman dan buat kalian yang baru bergabung ke channel ini silahkan kalian klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan klik tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya sebelumnya di video kali ini juga saya akan berikan giveaway saldo dana gratis sebanyak 200 ribu untuk 4 orang pemenang masing-masing 50 ribu caranya kalian tinggal like dan subscribe channel ini komentar positif tentang channel ini dan bagikan channel ini ke media sosial dan bagi kalian yang ingin dana kaget dari channel ini saya akan bagikan link dana kaget setiap minggunya kalian tinggal ikuti saja channel ini untuk mendapatkan link dana kagetnya oke teman-teman disini kalian bisa lihat sendiri ya untuk fitur es pinjam by shopee di akun saya sudah muncul ya tapi belum saya aktifkan teman-teman dimana kalau kalian aktifkan kalian hanya siapkan saja KTP ya teman-teman aktifasi hanya 5 menit dengan KTP pencairan instan ke rekening bank teman-teman ya pinjaman limit hingga 12 juta rupiah nah lalu gimana sih untuk kalian yang tidak muncul fitur es pinjam by shopee nya nah disini teman-teman langkah pertama silahkan kalian klik di bagian pengaturan ya adanya di bagian pojok kanan atas disini ya teman-teman ada bagian setting silahkan kalian klik disini lalu di bagian kartu dan rekening bank teman-teman kalian tinggal pilih lalu disini guys ya ada rekening bank dan kartu yaitu kartu kredit atau debit BCA One Click BRI Direct Debit dan rekening bank nah disini teman-teman silahkan kalian tambahkan rekening bank kalian guys bisa kartu kredit BCA One Click BRI Direct Debit ataupun rekening bank silahkan kalian klik di bagian sini ya untuk tambahkan teman-teman lalu ini nama banknya ada juga ke Sibeng BCA BRI Mandiri ya BNI dan lain sebagainya lalu disini nomor rekening kaliannya guys lalu disini silahkan kalian klik tambahkan ya supaya nanti kalau kalian sudah menambahkan nanti fitur es pinjam by shopee nya akan cepat muncul guys karena untuk pencairan dari pinjaman by shopee es pinjam ya tentunya teman-teman nah selain itu gue guys ya cara cepat munculkan fitur es pinjam by shopee yaitu dengan cara mengaktifkan es paletter terlebih dahulu guys jika kalian belum pernah mengaktifkan es paletter silahkan kalian aktifkan terlebih dahulu ya untuk aktifkannya mudah banget kok hanya modal ktp dan foto selfie ktp saja guys nah disini saya ada nih guys limit sekitar 17 jutaan ya teman-teman untuk es paletter ini dan pastikan ya untuk kalian yang sudah mengaktifkan es paletter kalian pastikan selalu tepat bayarnya ya jangan sampai ada yang tertunda pembayarannya dan jangan lupa nih guys kalian sering gunakan es paletter sebagai pembayaran utama kenapa seperti itu karena untuk pancingan saja guys supaya nanti fitur es pinjam by shopee nya akan cepat muncul ya oke lalu jangan lupa guys di bagian shopee pay juga ini tidak kalah penting ya pastikan untuk shopee pay kalian sudah di upgrade ya menggunakan ktp teman-teman ya silahkan kalian upgrade dulu menggunakan ktp supaya shopee pay kalian sudah plus teman-teman untuk verifikasi mudah banget kok cuma ada ktp dan foto selfie ktp saja ya nah jika sudah di upgrade nanti di bagian shopee pay disini ada muncul plus teman-teman ini yang sudah di verifikasi menggunakan ktp ya teman-teman lalu di bagian bawah disini juga ada fitur seperti es paletter investasi pintar reksadana es pinjam ya asuransi dan shopee pay THR teman-teman nah jika sudah teman-teman ini juga tidak kalah penting ya supaya nanti fitur es pinjam by shopee nya akan cepat muncul yaitu dengan cara melihat skor kredit kalian guys lalu gimana untuk cara melihat skor kredit kalian caranya kalian bisa scroll ke bawah saja lalu di bagian bawah disini ada shopee meter ya teman-teman jika tidak muncul untuk fitur shopee meter nya silahkan kalian update di google play store ataupun di app store ya silahkan kalian tulis saja disini yaitu aplikasi shopee lalu jika ada update silahkan kalian update supaya nanti fitur terbaru seperti shopee meter ini akan muncul guys nah dengan adanya shopee meter kita bisa melihat ya untuk skor kredit kalian guys contohnya nih guys di akun saya ini untuk skor kredit saya di atas 600 guys kalau nggak salah ya nah ini teman-teman skor kredit saya udah sampai 780 guys kalau melebihi dari 600 itu bisa guys memunculkan fitur es pinjam nya kalau kalian lihat di bagian sini ada keuntungan saya lalu di bagian pengajuan kredit dan lebih cepat kalian tinggal klik saja disini ada keterangannya guys skor 600 ke atas bisa memiliki fitur es pinjam by shopee dan es paleter teman-teman ya untuk cara menaikkan skor kredit di aplikasi shopee mudah banget guys bisa kalian scroll ke bawah disini ada misi teman-teman selesaikan misi untuk meningkatkan skor seperti selesaikan 5 pesanan di shopee bayar 1 tagihan BPJS di shopee bayar 1 tagihan PLN di shopee isi ulang saldo shopee pay 3 kali lalu bayar 1 tagihan PDAM di shopee dan baca halaman edukasi juga ada guys nah saya belum menyelesaikan misi ini ya teman-teman tapi untuk skor kredit saya alhamdulillah cukup bagus mendapatkan 780 skor kreditnya guys kenapa sampai 780 karena saya selalu menggunakan es paleter guys es paleter by shopee ya dimana kalian bisa membeli barang dengan cicilan ya teman-teman walaupun uangnya sudah ada nih guys kalau saya ya uangnya sudah ada tapi saya gunakan ini teman-teman shopee pay letter sebagai pembayarannya nah kalau barangnya sudah sampai di hari ketiga atau hari ketujuh saya lunas sih guys tagihan es paleternya supaya nanti fitur es paleternya akan cepat muncul kurang lebih seperti saja teman-teman video saya kali ini semoga video ini bermanfaat terima kasih guys bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati